yo teman-teman balik lagi sama pbq kalian aku main di Nordrich dan aku main pakai ax ya ax50 karena kalau nggak salah ada yang komen ya bang cobain sniper dong ax tapi aku spawn di sini ya aku baru spawn lagi loh di sini ini aku pakai helm seadanya aja armor seadanya untuk ngindarin botai sih sebenarnya terus bawa MP5 juga rakitan paling murah biar untuk nembakin botai sih sebenarnya soalnya kalau nembakin bot pakai amonya ax ya lumayan kan kita ngirit-ngirit aja bentar biasanya seingetku ya aku karena apa ya its kau ada yang spawn disini ya di belakang perumahan desa ini oke oke setau yang di toko senjata tuh kayaknya BPG harus sering-sering main lagi di Northridge nih biar titik sponnya apalagi kita temen-temen udah mulai rada-rada lupa titik sponnya hampirnya season 2 banyak yang berubah kan aduh mana dia kayaknya ngelut dia eh atau dia mau putar lewat dinding sana ya yang ada step Wah kecolongan aku Pak nono jarak dekat ini oh iya bener oh dia ke sini eh nggak mati eh eh kita maju kena tuh eh parah tuh mana luang yang blokah eh parah tuh kenapa ini dia masuk ke looting cepet Oke Ini Kalau udah nembak ya Jadi pusat perhatian ya Satu map sebenernya Kecuali masih pake suppressor Masih agak mendingan lah Ini aku sebenernya yang Jarang pake sniper Jarang jadi sniper itu karena Sniper itu harus ekstra sabar ya Gak boleh gerasa grusuk Diem Nunggu gitu kan Kalau sniper itu gak boleh asal maju Apalagi kalau solo Aduh Eh Apa niche Ini gak mati Eh Yah gak mati Mati gak itu Bentar kita putar Itu squad pak Aku liatnya dua orang sih Mereka lawan bot disitu Takutnya mereka maju kesini Tapi feelingku Mereka mau ekstrak gitu Bacot boti Ketahuan lah aku Ah iya Mana nih Harusnya mereka mau bakalan ekstrak Di bus sini Traks ini Soalnya sini tempat ekstrak Kalau dari ujung sana kan Eh gak tau sih Di traks ini Atau yang di ujung jalan sana ya Deket rowongan tuh Bentar kita tunggu-tunggu aja sih Pantu-pantu aja teman-teman ya Aduh Masa gak mati tadi Tapi emang pake T4 ke atas dia Terus aku gak headshot tadi Alah Harusnya tadi jangan langsung nembak Dari belakang Aku ngikutin Ngekor aja dulu kita teman-teman Tungguin dia Blunder atau diem gitu ya Ada tadi seratusan meter itu Salah aku Dia udah ekstra kayaknya Dia ekstrak sih kayaknya nih Kayaknya bukan diekstrak disini Diekstrak di terowongan jalan sana Alah Salah Oke Kita pulang ya lah Gak apa-apalah Satu player ya Ya emang kalo jadi sniper ya Sebenernya satu player pun udah syukur Kalo bisa dua, tiga, empat ya Lebih bagus lagi Cuma Jadi sniper itu Faktor lucknya harus gede juga Soalnya player itu Harus di area kita Harus dalam pantauan kita Sebenernya Jadi untung-untungan juga Pacot Gak apa-apa lah kita coba lagi lah Oke yang penting Yang penting ya tetap profit ya Walaupun sedikit ini Spawn disini Ini kalo gak salah Oh iya bener Ini masih sama spawnnya Harusnya ada di tempat parkir Ada di menara Seingetku Deket menara tuh Bentar Tidak lupa tuh Deket bendungan ada gak ya Kita Aku pantau Eits Aku baru mau pantau menara 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 ada yakin aku Tapi ada timbangan disini ya Seperti ini spawn dari tempat parkir Ini lawan Itu Lawan bot atau ada 2 squad disitu Bentrok ya Ini aku ngeri dari menara Oke coba kita kesini aja dulu lah Yang pasti-pasti Menara belakangan lah Wah aku liat Aku liat Aku liat Wah dia liat aku No Makan tuh Headshot gak tuh Masih ada tembakan Masih ada temannya berarti Putar dulu Putar dulu Pas headshot masih ada tembakan Berarti masih ada temannya Entah temannya atau 2 squad ya Aku tandain dulu mayatnya pak Soalnya aku Kalo udah kill Dari pake sniper Udah rotasi Lupa mayatnya dimana temen-temen Pas mau ngelut ya Aku yakin kalian juga Ada yang kayak gitu Gak tau sih temannya Atau Squad Yang berbeda ya Kita sabar-sabaran aja dulu Mudah-mudahan masih Kerender ya Aku Kesel banget Kalo gak kerender Walaupun musuh juga Harusnya gak kerender ya Mengeliat kita gitu Cuma ya Kalo sama-sama gak kerender Mau nembak apa Gitu Bentar Oh ini nih Oh sniper Mati gak tuh Gak ada bunyi H S sih Cuma Ini antara Dia gak pake armor Amor sih Keliatannya dia gak pake armor Sniper Entah Langsung mati Atau dia nge-prone Ah ya Allah Gue paling kesel kayak gitu Situasinya tuh Mana spotnya Dia lebih enak lagi High ground kan Bentar-bentar Tapi dia gak ada Pesana Dia kayak mantau Seseorang Ada dua Basketnya tuh Aduh Ini Ribet nih Kayaknya aku harus Rotasi dah Gak boleh stuck disini Ntar Slow ya Kita Kita rotasi Kirilah Map Node Dread Banyak yang berubah Banyak tebing-tebingan Sekarang Walaupun aku bawa MP5 Doom-Dum Cuma ya Kalau Kalau ketemu Tiga orang langsung Kewalahan juga Pasti Makanya kita harus Tetep jaga jarak S sih Kalau pake sniper Apalagi ranknya Juga bukan rank Abal-abal Temen-temen Aduh Booty Kalau ada Booty Disitu Harusnya Gak ada Player sih saya gak keditek ya kecualnya dia ngendok gitu kita maju aja lah kita gak boleh buang-buang waktu lagi temen-temen menara aman step kayaknya bot ada step juga disini wuh mengerikan kita lewat sini aylah jangan lewat depan lewat belakang step kayaknya bot oke kita-kita gimana ya mana tadi mayatnya tuh eh bentar-bentar lebih baik aku clearin dulu nih di gedung nih takutnya ada yang ngendok di dalam pak harusnya aman sih cuma assalamualaikum wits wits dia bukan yang bagian scouting rusher jadi dia yang player sabar biasanya assalamualaikum wits wuh udah dibersin nih disini mana ya mayatnya yang aku kill tadi mana ya cepet juga mereka ngeloot berarti buka bukan dua squad ya mereka lawan bot tadi kita lah dua squad atau satu squad squad lain lah kabur ya gak tau aku pokoknya kita ngeloot in được in được juzang ee juzang takut time ад tuk m mam dat pada m takut mak takut meng bang p an selamat menikmati oke wah waktu 8 menit pak kita lari pulang aja lah jarak berapa itu ketimbakan di bendungan eh di kereta gantung kena gak itu kejauhan ini pusat satu squad iya satu squad mereka mana dia oh 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 itu dia mati dia wuuh bodo lebut adah gacot ganggu aja tadi gak sempet ngeloot yang di kereta gantung soalnya di dalam masih ada temennya dan itu pun aku gak bisa mastain tiga orang dua orang temennya kalau aku ngeloot open kayak gitu mah risiko belum waktu nih aku harus kalau tiga orang aku berarti harus auto ngeratain mereka soalnya gak ada waktu buat ekstra kesini tapi aku milih jalan gak usah ngeloot langsung kesin aja temen kecuali aku bisa mastain cuma satu orang dua orang ya mungkin aku bisa bisa handle coba kalau tiga orang auto harus kita ratain karena kalau nanggung aku gak oke lumayan aku gak dapet waktunya sampai disini oke aku gak dapet